Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita Lampung pilihan hari ini Dua bandar sabu-sabu ditangkap di jalan lintas Sumatera Lampung tengah saat baru pulang dari Sumatera Utara Satu kilogram sabu-sabu disita Kesal digugat cerai istrinya seorang pria tega menculik dan mencabuli putri tirinya Karyawan agen ATM mini di Tulang Bawang jadi korban peredaran uang palsu Pelaku menyamar sebagai konsumen Dekan Fakultas Teknik Unila Helmi Fitriawan yang juga Ketua Panitia Penderimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung 2022 Mengaku menerima uang 330 juta rupiah dari terdakwa mantan Ketua Senat Unila, Embasri Helmi mengaku uang itu disebut Embasri sebagai uang perjuangan Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus swab mahasiswa baru Unila Jalur Mandiri Di pengadilan negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Senin pagi Helmi sempat dimarahi oleh hakim karena berbelit-belit memberikan informasi Helmi hadir sebagai saksi untuk tiga tertakwa yakni mantan Direktur Unila Karomani, mantan Wakil Direktur Satu Bidang Akademik Heryandi, dan Embasri Keperataan uang 330 juta di rumah saudara saudara tahu? 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 Iya? Saudara perlu yang dari mana? Dari Pak Basri Oh, makanya saya tidak boleh kembali Saudara pernah serima uang dari Pak Basri, 330 juta? Betul? Betul Betul? Iya? Iya, betul Itu saya laporkan, bukan pemberendahannya mulia Pada sidang ini, Halmi Fitriawan juga mengaku baru tahu jumlah uang upeti itu 330 juta rupiah setelah ditemukan KPK di loteng rumahnya Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Fitriawan Mila Octavia Sari, seorang pegawai agen ATM Mini di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang Senin siang jadi korban peredaran uang palsu Pelakunya adalah seorang pria berusia sekitar 35 tahun yang menyamar sebagai konsumen Polisi yang mendapat kabar tersebut kemudian mendatangi lokasi dan memintai keterangan korban Menurut Mila, pelaku datang mengendarai motor seorang diri Pelaku memberikan uang 1 juta rupiah ke Mila untuk ditransfer ke sebuah rekening Dari jumlah 1 juta rupiah itu, 700 ribu rupiah diantaranya adalah palsu Uang yang diberikan pelaku ke Mila seluruhnya uang kertas pecahan 100 ribu rupiah Tujuh lembar uang palsu hampir seluruhnya memiliki nomor seri yang sama Terlihatnya tuh karena beda pak, kan yang uang aslinya tuh di atas Jadi saya untuk cek gitu loh pak, saya hitung, kok beda warnanya Berapa jumlahnya? Jumlahnya tuh 1 juta Di orang, mereka berapa orang? Satu orang Kiri-kirinya? Kiri-kirinya tuh agak tinggi dari saya Terus lak cowok, agak gemesan Terus pakai kaos pendek Peredaran uang palsu ini dilaporkan Mila ke Polsek Banjaragung Tulang Bawang Polisi rencananya akan ke bank untuk meminta data pemilik rekening Yang ditransfer uang oleh pelaku Mustakin melaporkan dari Tulang Bawang Dua tersangka penadah ponsel curian di Tanggamus Senin siang menangis meminta maaf kepada orang tuanya Keduanya bernama Jaka Irfandi dan Hasyah Warga desa Sri Melati, kecamatan Wonosobo, Tanggamus Jaka dan Hasyah akhirnya bebas melalui keadilan restoratif Kejaksaan negeri Tanggamus yang menangani perkara ini Memediasi korban dan tersangka Dan akhirnya mereka sepakat berdamai Kejaksaan negeri kemudian resmi menghentikan tuntutan terhadap Jaka dan Hasyah Dengan diserahkannya Dengan kami serahkan secara resmi ini kepada masyarakat Ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat Agar terkait dengan permasalahan-permasalahan ringan Permasalahan-permasalahan yang memang masih bisa diselesaikan Secara kekeluargaan, perdamaian Agar bisa diselesaikan di tingkat Pekon Secara kekeluargaan dan kekerabatan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan negeri Tanggamus Yang telah mengabulkan permohonan kami Yaitu RJ Dalam proses RJ ini Alhamdulillah ya Untuk Kejaksaan negeri Tanggamus Yang telah mengabulkan permohonan kami Program keadilan restoratif itu diperlakukan Pada kasus-kasus ringan Yang sudah mendapat persetujuan dari korban Syarat pengajuan bebas penahanan melalui keadilan restoratif Di antaranya, tersangka baru pertama kali terlibat tindak pidana Dan ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara Andri Kurnyawan melaporkan dari Tanggamus Kasus sengketa lahan di Lampung tinggi Ini dikatakan oleh Handayandi, Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung Saat menjalankan program gerakan masyarakat Memasang Tanda Batas atau Gemapatas Satu juta patok dari Kementerian Agraria pada Senin siang Untuk mencegah sengketa lahan itu BPN mengajak masyarakat memasang patok Tapal batas tanahnya masing-masing Khususnya di lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya Handayandi mengatakan bahwa standar patok yang benar Adalah terbuat dari beton, besi, atau pipa paralon Dengan panjang minimal 50 cm Dan bergaris tengah sekitar 5 cm Patok ditancapkan di batas tanah sesuai sertifikat tanah pemiliknya Patok itu sebagai tanda bahwa lahan tersebut ada pemiliknya Kami mengimbau ke seluruh warga masyarakat Pada pertengahan 2022 lalu Polresta Bandar Lampung mengungkap dua kelompok mafia tanah dalam kota Kejahatan itu melibatkan petugas BPN Bandar Lampung Yang berperan sebagai pembuat sertifikat tanah palsu Lahan kosong yang mereka rebut itu dijual hingga miliaran rupiah Para tersangka dijerat pasal 263 dan 266 KUHP Tentang pemalsuan dokumen Junto pasal 372 dan 378 KUHP Tentang penipuan dan penggelapan Ancaman hukumannya 6 tahun penjara Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih telah menonton!